Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ketemu sama gue lagi. Kali ini gue pengen ngasih tips nih tentang gimana caranya modifikasi motor yang murah tapi elegan hasilnya. Dan apa aja di motor ini yang udah gue ganti dengan harga-harga yang nanti bakalan gue ulas dan bakalan gue kasih tau. Terus tampilannya seperti apa nanti bakal gue kasih gambar-gambar detailnya kira-kira senyentrik dan sebagus apa sih motor yang udah gue modifikasi. Cek di saat video gue, yuk kita mulai. Oke sahabat gue pengen bahas dari bagian depan dulu. Kalau dari bagian depan gue modifikasinya gak ada ya, gak terlalu banyak. Paling cuma di bagian stang sini aja nanti gue kasih lihat dari aspek yang sebelah sininya. Dari sudut yang sebelah sini, ini gue ganti stang RZR. Terus gue potong bagian sisi kiri kanannya. Dan gak ada yang ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin kecuali spion. Spion juga ini masih kadang gue pake kalau misalkan gue pergi ke jalan protokol. Udah, yang pertama adalah bagian stang. Supaya tampilannya lebih sporty, nunduk, dan lebih road race lah. Karena gue tema-tema modifannya road race. Dan ini harga stangnya sekitar Rp160.000 waktu itu gue beli sama si Itz Maulana 19 atau si Agung Maulana. Di tempat dia. Gue beli dan dipasangin sama dia langsung. Bisa COD, bisa online ya. Nanti gue kasih link deskripsinya. Sudah, itu aja sih di bagian depan. Oke, lanjut ke bagian berikutnya adalah bagian yang kedua adalah yang gue modif adalah ban. Ini ban gue pake Pirelli Diablo Rosso yang seri Sport. Ukuran 90x80, ringnya masih tetap 17. Dan ini komponnya medium kompon. Jadi, itu ban yang gue modif dari stang. Abis itu yang kedua adalah ban. Ukurannya 90x80. Jadi, lebih besar beberapa angka lah dari standarnya. Oke, yang belakang juga sama. Gue ganti ukuran yang sama persis. Dan mereknya juga sama. Nanti gue kasih lihat gambarnya ya. Oke, aspek yang ketiga atau berikutnya adalah bagian jok yang gue modifikasi. Dan ini nggak diganti sih atau nggak diapapain. Cuma dimodif di papan sebagian joknya aja. Dan dibentuk seperti ini. Ya, supaya kelihatan racing look lah. Supaya seimbang sama komponen atau spot yang tadi udah gue jelasin. Dan gue ganti. Jadi, kalau bannya atau stangnya modelnya road race, ala-ala road race. Jadi, ini joknya juga gue kondisikan supaya ngena gitu ya. Modif ala-ala road race-nya walaupun dipakai cuma buat harian. Oke, gue rasa cukup lah joknya. Cuma dipapas seperti ini aja. Lanjut lagi ke bagian berikutnya. Oke, sahabat. Aspek berikutnya adalah ini gue ganti footstep ya. Ini gue full step. Jadi, footstep yang bagian depan sama footstep bagian belakang, boncengers-nya. Atau footstep bagian rider sama footstep bagian boncengers-nya. Dan ini full duralium ya, gue belinya. Ini yang gue modif. Kenapa gue modif seperti ini? Ini nanti di akhir video bakal gue sampaikan alasannya dan penjelasannya seperti apa. Ini gue pengen kasih tau aja beberapa spot yang udah gue modif. Jadi, footstep full duralium yang gue pake. Nanti sebelah sininya juga gue mau kasih liat juga. Sahabat, ini gue lupa mau sampaikan. Gue selain footstep yang full set ganti ya. Ini gue juga pasang atau pake selang suges untuk pengganti tabung master rem belakang. Digantinya pake selang seperti ini. Ya, lumayan lebih nyentrik tapi fungsional juga sih nih. Rem jadi lebih pakem. Oke, berikutnya adalah bagian kenal pot. Cukup. Sampai disini aja gue modifnya. Jadi, ada beberapa aspek. Yang pertama, stang. Yang kedua, ban. Yang ketiga, jog. Keempat, footstep. Dan yang kelima adalah kenal pot. Oke, kenapa? Cuma aspek itu aja yang gue ganti. Nanti di akhir video gue kasih penjelasannya. Ini bagian kenal pot. Gue modifikasi pake SJ88. Dengan bentuk dan model yang seperti ini. Reviewannya atau unboxingnya. Dan tes jalannya. Serta tes onnya udah gue kasih tau di video-video gue sebelumnya. Oke, bisa keliatan ya kenal potnya oke. Keren dan bagus. Menurut gue sih oke lah. Nah, ini bakalan gue kasih kesimpulannya di akhir video. Gue mau sampaikan kenapa aspek ini yang gue ganti. Sekalian gue kasih tau rincian harga biayanya semua. Oke, sahabat. Tadi gue udah jelasin kan spot-spotnya. Dan gue pengen hitung rinciannya. Yang pertama adalah stang Rp. 160.000. Terus, ban depan belakang itu Rp. 800.000. Terus, ini jok Rp. 150.000. Footstep dan kenal pot itu harganya sekitar Rp. 2.000.000. Ditambah lagi selang ini Rp. 25.000.000 lah. Terus, kalau misalkan kalian mau ngikutin gue, ini dicopot stripping juga gak masalah. Dan dipotong bagian fairing bawahnya juga gak masalah. Kalau misalkan suka. Fungsinya cuma untuk ngebersihin bagian-bagian kolong sini jadi lebih gampang. Dan waktu itu karena gue potong, karena bagian bracket bawahnya itu patah bekas crash atau bekas jatuh. Jadi, udah cukup tipsnya sekitar segitu aja sahabat. Jadi kalau di total Rp. 2.000.000 lebih lah. Nih angkanya segini. Oke, sekitar segitu angkanya kalian udah bisa menikmati motor yang seperti ini. Dan gak terlalu, menurut gue gak terlalu mahal, terjangkau lah. Oke, tipsnya dari gue, kenapa gue milih part-part ini aja yang gue modif? Kenapa? Karena yang perlu hanya bagian itu aja sahabat. Kalau misalkan bagian ini, handle rem, master rem, handle coupling, kabel-kabel, dan lainnya itu bakalan menyusul. Karena kalau misalkan kita semua yang dimodif, itu kayaknya berat banget. Harganya juga lumayan mahal. Apalagi ini dibongkar, ganti filter udara yang oke. Habis itu, blok mesin dicet. Dan pelok diganti RCB. Clipper belakang sama di depan belakangnya kita ganti. Wah, semua bakalan menguras tenaga dan menguras biaya. Jadi, gue belum perlu dan belum membutuhkan modifikasi yang seperti itu. Jadi, gue cukup sampai seperti ini aja dulu. Gue nikmatin. Nanti bakalan gue tempelin atau gue ganti part-part yang tadi udah gue sebutkan. Kemungkinan sih bakalan gue ganti ya. Oke, sampai disini aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, see you, and bye-bye sana.